Intro Shalom jemaat yang terkasih kita berjumpa kembali bangkit dan bercahayalah Saya percaya melalui tema bulan ini kita didorong untuk berfungsi dalam tubuh Kristus Tetapi bukan hanya berfungsi untuk melakukan sesuatu saja Namun itu merupakan ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama Untuk lebih lanjut kita memahami akan hal ini Saya akan mengajak Bapak Ibu Sudara sekalian membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 Ayat 1-13 saya akan bacakan ayat yang kedua saja Dikatakan demikian Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Dikatakan aku sama sekali tidak berguna Waduh Sudara yang kesedalam Tuhan Disini berbicara tentang apa Betapa pentingnya ternyata kasih Kasih itu mengatasi semua karunia Disini dikatakan ada berapa karunia Karunia bernubuat Mengetahui rahasia itu kalian adalah karunia hikmat Karunia pengetahuan Dan juga apa Sudara Karunia untuk melakukan mujizat Memindahkan gunung Nah Sudara yang kesedalam Tuhan Kalau kita bisa melihat Dalam memanifestasikan koron roh kudus Selayaknya hati dan tindakan itu satu Tidak dapat dipisahkan Karena apa tindakan yang keluar Harusnya itu dari hati yang keluar Dari hati yang beres Yang mengeluarkan tindakan tersebut Sudara Seperti yang tersirat dari perkataan Rasul Paulus Ada karunia seharusnya ada kasih Ada kasih seharusnya ada karunia Ya seperti itu ya Suasana hati seseorang bisa saja mencemari bahkan membuat karunia tidak bermanifestasi Dan tidak mencapai tujuannya Misalnya suasana hati yang penuh kekecewaan Kemarahan Kebencian Dendam Kepahitan Membuat tujuan Tuhan tidak tercapai melalui karunia yang dipercayakan dalam kehidupan kita Sebab semuanya itu membuat seseorang tidak mau memanifestasikan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya Kalaupun dimanifestasikan karunia-karunia yang Tuhan inginkan Dia nyatakan kepada orang yang dimana suasana hatinya tidak nyaman dengan orang tersebut Maka sering yang terjadi adalah tercampur manifestasi karunia roh kudus dengan emosi orang tersebut Sudara Sehingga apa pada akhirnya bukan lagi dengan dorongan roh kudus dia berkarunia Tetapi lebih kepada dorongan kedagingannya sendiri Bahkan Sudara yang keselam Tuhan bisa saja itu menghasilkan perpecahan Menghasilkan berbagai macam pertikaian Karena apa Sudara? Karunia itu tidak didasari dengan kasih Tetapi hanya didasari dengan hati yang belum beres Sebaliknya jika kasih memenuhi hati orang Yang mengoperasikan atau memanifestasikan karunia Maka tujuan Tuhan akan tercapai Sebab kasih kita kepada sesama menjadi saluran kudus bagi Tuhan Untuk melawat umatnya Sudara ingat banyak mujizat yang Yesus lakukan Selalu diawali dengan kalimat ini Sudara Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Jadi berbicara tentang apa? Selayaknya karunia itu beroperasi Dilandasi dengan kasih yang ada dalam hati setiap orang Yang dipercayakan karunia tersebut Sudara ingat selam Tuhan Mari selesaikan dulu segala kekecewaan Kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati dan kepahitan Melalui melepaskan pengampunan Dan terima serta alami kasih Kristus yang memulihkan itu Sudara Supaya apa? Supaya kita dapat memanifestasikan karunia demi karunia Di dalam kasih Maka benarlah perkataan firman ini yang terus dalam 1 Korintus 13 Ayat yang ke-13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga Biarlah Tuhan ketika kami mau memanifestasikan karunia demi karunia Untuk menolong orang lain Untuk membangun tubuh Kristus Untuk menyatakan Injil kebenaran Biarlah hati kami boleh beres Biarlah kami boleh belajar untuk melepaskan pengampunan Melepaskan pengampunan kepada setiap orang Yang mengecewakan kami Yang membuat kami marah Bahkan yang membuat kami membenci Bahkan dendam atau sakit hati Sehingga karunia-karunia yang kami manifestasikan Tidak tercampur atau Murni dari dorongan roh kudus Bukan dari dorongan kedagingan kami Tolong kami ya Bapak Sertai kami ya Tuhan Biarlah kasih Kristus memenuhi hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!